Inilah kemarahan rakyat Sri Lanka. Mereka melampiaskan kemarahan ini dengan mengobrak abri kediaman mantan Presiden Gotabaya Raja Paksa. Kemarahan ini akumulasi beragam masalah. Mulai dari harga barang yang kian melambung dan memicu inflasi hingga 50%, pemadaman listrik, sampai kurangnya stok migas dan sembako di dalam negeri. Warga sudah sering mengingatkan Raja Paksa untuk berbuat sesuatu. Namun aspirasi warga yang disampaikan lewat demonstrasi kerap dijawab dengan represi aparat. Apa sih yang bikin Sri Lanka jadi kayak gini? Utang Inilah awal petaka Sri Lanka. Negara berpenduduk 22 juta jiwa ini punya utang luar negeri sebesar 50 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 764 triliun rupiah. Tapi pemerintah Sri Lanka ternyata nggak becus bayar utang. Situasi jadi makin pelik lantaran pemerintah Sri Lanka salah urus perekonomian. Ini jadi masalah serius, terutama saat pandemi. Sri Lanka malah kesulitan dapat cuan karena pemotongan pajak yang mereka terapkan sejak 2019. Walhasil, pendapatan negara dari pajak pun anjlok. Lalu utang 50 miliar dolar Amerika Serikat itu sebenarnya buat apa sih? Mari tengok porsi utang Sri Lanka ini. Utang ini salah satunya untuk pembangunan infrastruktur. Lantaran Sri Lanka butuh bersolek menyambut para wisatawan sebagai negara industri turisme. Cuma, utang diambil lewat skema obligasi pasar. Skema ini memang mudah, cepat, dan enak karena tanpa syarat. Tapi bunganya tinggi dan waktu pembayarannya singkat. Bersamaan dengan itu, cadangan dolar kian menipis karena pemasukan dari turis terhalang lockdown. Pemerintah lalu melarang pupuk kimia yang malah memicu gagal panen nasional. Ini nih yang bikin rakyat Sri Lanka makin ngamuk. Soalnya stok makanan dalam negeri kurang, tapi pemerintah gak punya duit buat impor. Lalu apa yang dilakukan Sri Lanka? Di tengah krisis, Sri Lanka berharap International Monetary Fund atau IMF memberi bailout alias dana talangan. Sebelumnya Sri Lanka memang sudah jadi debitur langganan IMF. Sejak bergabung ke IMF pada 1950, Sri Lanka menerima 16 kali utang. Namun utang-utang ini membuat Sri Lanka harus menerapkan kebijakan ekonomi IMF. Hanya saja, tak semua skema dana talangan IMF berdampak positif. Dana talangan IMF ke Argentina contohnya. Pada 2018, negara ini menerima bailout 57 miliar dolar Amerika Serikat dari IMF untuk atasi jatuhnya mata uang peso. IMF dianggap keliru memperkirakan peliknya situasi di Argentina. Walhasil, dana talangan itu tak mampu meredam krisis di sana. Mata uang peso terus jatuh dan inflasi tak terbendung. Nah, bila Sri Lanka tak mau masuk ke jurang yang sama, postur utang dan negosiasi dengan kreditur harus dilakukan dengan cermat. Terima kasih telah menonton!